Pesan bergaris selembar ulos Batak Toba Ulos bukan hanya sekedar lembaran kain bermotif, namun ulos adalah perlambang jati diri dan identitas masyarakat suku Batak. Mulai dari motif, ragam, sampai warna memiliki makna yang menyiratkan kehidupan sosial, agama, budaya, geografis, dan aspek lainnya pada suku Batak. Tercatat lebih dari 600 motif dan ragam ulos yang tersebar ke seluruh suku Batak, salah satunya suku Batak Toba. Nah teman, pada video kali ini, saya akan memaparkan 3 motif dan ragam kain ulos dari suku Batak Toba. Ulos ragi hidup Ia merupakan ulos yang memiliki derajat paling tinggi di suku Batak Toba dan memiliki tingkat pembuatan yang sangat sulit. Ulos ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bagian sisi dan 1 bagian tengah. Kedua bagian sisi ulos ditenun bersamaan, sedangkan bagian tengah ditenun sendirian dengan cara yang sulit dan berbelit-belit. Bagian tengah ulos sendiri terdapat 3 bagian, yaitu 1 bagian di tengah yang disebut badan dan 2 bagian ujung. Bagian ujung ini menjadi tempat figura laki-laki atau pinar halak hana, dan bagian ujung yang satunya menjadi tempat figura perempuan atau pinar halak boru-boru. Figura laki-laki dan perempuan juga terdapat beragam lukisan yang menyertainya, seperti lukisan anti-ganding, sigumang, batu asimun, dan lain sebagainya. Ya, ulos ragi hidup ketika dilihat dengan teliti dan cermat, maka warnanya, rupa lukisannya, dan coraknya seolah-olah nampak hidup. Itulah sebabnya ulos ini dinamakan dengan ulos ragi hidup, dengan harapan sebagai sebuah simbol kehidupan. Ya, setiap rumah tangga atau keluarga di Batak Toba mempunyai ulos ragi hidup, bukan hanya sebagai lambang kehidupan. Mereka juga percaya ulos ini sebagai simbol doa restu, untuk kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, terlebih dalam hal keturunan, agar anak bagi setiap keluarga diberikan panjang umur. Unsur-unsur yang disimbolkan pada ulos ragi hidup, selaras dengan tujuan hidup orang Batak Toba, yaitu memiliki harta atau hasangapon, jabatan atau serata sosial atau hamoraon, dan keturunan atau hagabeon. Ulos ragi hidup diberikan saat pelaksanaan upacara adat perkawinan. Orang tua dari perempuan akan memberikan ulos ini kepada ibu dari pengantin laki-laki sebagai ulos pargomgom. Maksudnya supaya besannya atau ibu dari laki-laki ini, selalu dapat melalui kehidupan bersama dengan menantunya perempuan. Atas izin, Tuhan yang maha kuasa, ulos ragi hidup juga dapat diberikan oleh orang tua kepada anak perempuannya yang sedang hamil, atau mengandung anak pertama, disebut ulos tondik. Maksud pemberian ulos ini, teman, agar anak perempuan dan bayi yang tengah dikandungnya mendapat pertolongan dari Tuhan. Ulos ragi hotang Ya, ulos ini digunakan pada saat upacara adat pernikahan, yang secara simbolis diberikan oleh pihak hula-hula kepada Boru. Dan disebutlah dengan ulos hela. Hula-hula merupakan posisi kekerabatan seseorang yang memberikan ulos, sedangkan Boru adalah posisi anak yang menerima ulos. Hula-hula sebelum melakukan proses pemberian ulos atau mengulosi, orang tua melakukan proses mandok hata, atau memberikan petua yang berisi doa, berkat dan restu, atas pernikahan anaknya. Pemberian ulos hela menunjukkan bahwa orang tua perempuan telah menyetujui, dan memberikan restu penuh kepada putrinya, dinikahi oleh laki-laki, yang kemudian disebut sebagai hela atau menantu. Pemberian ulos hela selalu disertai dengan pemberian mandar hela, atau sarung menantu, yang menggambarkan bahwa laki-laki tersebut tidak boleh lagi berperilaku seperti laki-laki lajang, tetapi harus berperilaku layaknya seperti orang tua. Sarung tersebut juga dapat dipakai dalam kegiatan-kegiatan adat lainnya. Ulos ragi hotang mempunyai corak hotang atau rotan yang bergaris. Motif hotang bergaris ini sebuah simbol, yang mengingatkan pengantin agar selalu hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga. Ulos Sibolang Ya, salah satu ulos yang dapat dikategorikan sebagai ulos dengan derajat tinggi, meskipun proses pembuatannya lebih sederhana daripada ulos ragi hidup. Nama Sibolang dipakai sebab diberikan kepada orang yang berjasa untuk membulang-bulangi, maksudnya menghormati orang tua pengantin perempuan. Untuk mengulosi ayah pengantin laki-laki sebagai ulos pansaniyot. Nah teman, saat pesta pernikahan terdapat kebiasaan, memberikan ulos Sibolang Sitoluntuho oleh orang tua pengantin perempuan kepada menantunya sebagai ulos hela atau ulos menantu. Ulos Toluntuho coraknya jelas, menggambarkan tiga kebahagiaan yang menjadi simbol dalihan Natolu. Mengulosi menantu laki-laki bertujuan agar selalu berhati-hati dengan teman-teman semarga Dan paham siapa saja yang patut dihormati, memberi hormat kepada semua kerabat istrinya dan lemah lembut terhadap keluarganya Nah teman, ulos ini juga diberikan kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya Ya, sebagai tanda menghormati jasanya selama menjadi istri Ulos biasanya akan diberikan saat upacara kematian Dan dengan pemberian tersebut sekaligus sebagai tanda bahwa perempuan ini telah menjadi seorang janda Nah teman, itu tadi adalah pesan bergaris lembar ulos batak toba Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan sarannya membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton